Nanti kita bakal cek ya, dulu pada saat istri-istri mereka hamil ngalamin gak sih perasaan-perasaan seperti itu Tapi tadi pertanyaan Wendy belum dijawab Nah, silahkan dijawab nih Senior dulu, senior dulu Apaan tadi pertanyaannya? Ya, kenapa memutuskan untuk kawin? Ya, perubahan status artinya kan dari single tuh sayangnya mempunyai pasangan, sempat ada kekhawatiran gak? Karena ketampanan lu hanya dimiliki satu orang Terus juga nanti begitu udah menikah, udah otomatis harus yang biasanya ngapa-ngapain bebas Terus tiba-tiba harus berubah status, harus ngurusin istri, harus ngurusin anak juga Wah, kalo saya emang ya tidak ada kekhawatiran memang Tapi kalo ditanya memutuskan untuk menikah, humpung ada yang mau lah Kan ganteng Ya ganteng juga kan kalo dengan... Tampan, oke kita ganti tampan, diprotes sama anaknya bukan Tampan ya? Kan tampan Lah iya, cuman kan kalo sekedar tampan aja kan kalo perempuan cari suami kan gak sekedar tampan aja Harus ada yang nyambung, kelebihan dan kekurangan harus saling bisa menerima gitu Nah gak semua perempuan bisa mengerti dan juga mau menelen yang negatif-negatif dari saya Menelen ya? Ya, yang mau gak mau kan kalo udah jadi suami istri kan Kayak kebiasaan saya, saya seneng tidur, saya makan sembarangan apa segala Makan sembarangan maksudnya makan sampah, makan... Gak iya, saya kan lelar hijau, ini tuas Gak, artinya kalo saya kan makan kenapa Oke oke, maaf maaf Apa? Di protes Apa? Maaf ya, tadi kenapa sayang? Kalo sampai gak boleh dimakan Wah Ya bener Karena wajah tampan aja mungkin memikat di awal tapi dalam seiring perjalanan waktu itu ketampanan saja tidak cukup Akan pudar Tapi emang lu merasa diri lu tampan gak? Oh iya, alhamdulillah Lu merasa ya? Alhamdulillah, ya harus lah kalo bukan gue siapa lagi yang misalnya Ya? Kalo bukan kita sendiri siapa lagi yang memuji diri kita bikin pene Dan kita bisa lihat abai pada saat bapaknya Jopia, abai langsung Hmm? Iya, karena dia tau bapaknya boong Ya udahlah abai, please Itu kalo dari Kang Perry, dari Okan sendiri nih Apa? Ya sama pertanyaannya sama Ya maksudnya ketika waktu itu memutuskan Dan segala macem Sebenernya itu udah perjalanan hidup ya Namanya kita hidup ya kita mesti berkeluarga gitu loh Dan Waktu kita memutuskan untuk berumah tangga Ya emang sudah mungkin garis hidup kita Dan itu perjalanan itu emang sudah diatur sama yang diatas Gitu loh Jadi ya itulah tujuan hidup kita kan Punya keluarga, punya anak Dan masalah nanti kebelakangnya ternyata belum bisa bertahan ya udah ya Itu udah garis tangan Ya itu udah Gak apa-apa belajar dari senior Semaranya bisa move on dan akhirnya bahagia sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa bahagia mikir-mikir bahagianya? Bukan, artinya gini Enak atau tidak enak kita Kalo buat gue pribadi Kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapat Kalo kita tidak mensyukuri Akan sangat Celaka hidup kita namanya Eh, berat sedia langsung gitu ya Mantep nih Nah, apaan tuh? Ini siapa bro? Manusia tampan Manusia tampan Manusia tampan Versi dulu dan sekarang Oh gitu Tuh 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 berapa mas Maaf, itu bapaknya Itu bapaknya Ketika punya anak kedua rasanya tetap sama atau beda? Sama, artinya dia sama kakaknya punya sensasi-sensasi yang berbeda gitu. Dulu sama kakaknya seperti apa, kakaknya dari zaman masih bayi aja taro lah, sudah jahil gitu loh. Udah jahil udah bisa ngerjain orang, tapi kalau dia lebih ke yang anteng kayak gitu jadi beda-beda memang. Jadi sensasi excitement-nya masih sama? Iya sama dong, sama-sama. Berarti ini baru kebukti nih ya, kalau dalam matematika kan negatif, ketemu negatif hasilnya positif. Tadi Eswita ketemu Kang Ferry, hasilnya Abai itu positif. Jadi maksudnya mereka berdua negatif-negatif dong Bapak? Bapak lu ngomong gitu kan maksudnya? Enggak kan, Abai tadi Kang Ferry bilang tipikal yang kalem, sementara kedua orang tuanya kan enggak. Belum Bapak. Enggak enggak enggak, sorry ini kalau gue boleh cerita di sini bahwa sebenarnya saya orang yang kalem. Kalau enggak ada kamera? Benar. Boleh tanya kalau ada Eswita boleh tanya, atau satu menurut pegawai saya boleh tanya. Saya di rumah lebih banyak diem. Iya kan Bapak tidur. Enggak, saya pinggang. Tapi ada orang yang kayak gitu, kalau enggak kena kamera jadi orang yang berbeda? Kalau saya boleh menilai diri saya memang seperti itu. Oke. Kalau itu enggak apa yang lu lihat ya memang seperti itu keseharian. Sekarang aku mau nanya ke Oka nih, ketika pertama kali tahu istri yang dulu hamil. Jadi papah yang terlintas pertama kali apa? Rasa senang atau justru malah takut? Campur. Senang. Aku itu Mingus. Apa? Minggu sama Debian. Ketama safari lihat koboi. Ketama safari lihat koboi kemarin. Iya ketama safari lihat koboi. Korelasinya dimana cuma enggak apa-apa. Dia ke TV. Oh dia ke TV. Oh dia ke TV. Oh dia ke TV. Iya iya. Jadi kalau tahu bukan takut-takut itu karena memulai sesuatu yang baru dalam hidup kan gitu loh. Jadi bukan takut karena aduh gue punya anak tapi gimana ya naik ke depannya ya gitu loh. Tapi setelah dijalanin ya seperti Kang Ferry bilang jalanin aja hidupnya emang nanti lama-lama itulah yang harus kita jalanin. Akan menemukan polanya. Dengan sendirinya. Bisa karena biasa ya. Tapi tadi aku udah konfirmasi sama keduanya mereka yang kayak sama sekali enggak. Dari kecil gendong berani langsung. Santai. Waktu ngelahirin hari pertama gue gak berani gendong. Hari pertama bener-bener. Ketika masih baru brojok. Masih orok banget. Nah itu besoknya baru berani. Karena kan gimana ya kayak ya iya iya iya. Fragile gitu loh dan takut kan. Begitu hari begitu sudah hari kedua begitu megang udah ngerti. Nah udah terus. Alasannya berarti bukan karena gak mau tapi lebih karena. Bukan gak mau. Karena santai. Hal yang baru kan dalam hidup kan memegang suatu yang fragile gitu. Ini aku ada satu pertanyaan nih buat Okan. Kan dia bilang banyak hal yang baru. Sama seperti ketika. Iya. Hi Abay. Dia bersuara pemirsa. Jadi ketika pertama kali mau punya anak rasa campurnya adalah senang dan takut. Karena hal yang baru. Dan sekarang Okan pun lagi menjalani hal yang baru. Harus mendidik Jayden saat ini lebih banyak ke Okan. Iya. Ini berarti hal yang baru juga nih. Iya sebenernya ya. Oke. Nanti kita bakal membahas itu lebih lanjut. Perasaan itu masih ada rasa senang dan takutnya? Enggak. Udah senang sekarang. Takutnya udah gak ada? Udah gak ada. Oke. Padahal ini hal yang baru juga ya. Karena udah dijalanin ya. Ya udah. Nanti kita akan cari tau jangan kemana-mana. Tutup di Bahasa Basi. Dari segi berat badan juga nambah 7 kilo dari 60 ke 67. Terus juga perut sih agak sedikit buncit karena memang udah jalan olahraga. Dari perubahan fisiknya ya sedikit lebih buncit. Kalau dulu semasa tidak ada anak, kita lebih freedom ya. Lebih bebas. Keputusan pun nak dibuat pun bebas ya. Tapi sekarang ini bila sudah beristeri, sudah punya anak. Jadi kena ada tanggung jawab. Kalau perubahan fisik paling berat badan. Berat badan terus sekarang. Sekarang itu 87-9 lah. Dulu terakhir sebelum menikah itu 65-an. Apa ya mungkin berat badan naik kali ya. Tapi kalau saya sih gak terlalu banyak untungnya. Cuma 3 kilo-an dikit lah.